Intro Halo Sosialomars, buka lagi dengan saya Indri Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya agar udang bakar menesap bumbunya Nah Sosialomars tapi sering ya membuat atau membeli udang bakar Pasti penasaran dong gimana sih caranya membuat udang bakar agar bumbunya menesap sempurna Yuk langsung aja kita simak tips berikut ini Yang pertama, jenis udangnya Ada banyak jenis udang yang ada di pasaran Jika membeli udang untuk dibakar, pilihlah jenis udang yang dagingnya tebal Jenis udang dengan daging tebal diantaranya adalah windu dan galah Daging udang yang tebal akan membuat bumbu olesan lebih meresap sempurna Atau bisa juga memilih jenis udang berbung yang kulitnya tipis Yang kedua, bersihkan udang Saat membersihkan udang, sebaiknya jangan buang bagian kulitnya Justru dengan kulitnya yang ikut dibakar Akan membuat udang lebih terasa lezat dan beraroma Cukup kerap bagian bumbunya saja agar bumbu olesan meresap ke dalam udang Yang ketiga, bumbu rendaman Bumbu rendaman atau saus olesan untuk seafood yang dibakar Termasuk udang tidak perlu yang bercita rasa dan beraroma terlalu kuat Cukup gunakan olive oil, cuka, garam, lada, dan sedikit perasan jeruk nipis Diamkan udang dalam campuran bumbu tadi selama 30 menit Hingga bumbu meresap sempurna Dan yang keempat, proses pembakaran Udang cukup dibakar 4 menit bolak-balik Udang sudah bisa matang dengan bumbu rendaman yang besar sempurna Usahakan jangan membakar udang terlalu lama Sebab jika terlalu lama membakar udang, daging udang akan bertekstur alok saat dikunyah Sampai bertemu di tips berikutnya, bye-bye Terima kasih telah menonton!